Kedati saat ini dalam masa pandemi COVID-19, produktivitas lumbung pangan di Sumsel stabil. Hal ini berdasarkan masuknya Kabupaten Banyuasin dan Oku Timur dalam peringkat 10 besar nasional. Herman Deru, Gubernur Sumsel mengatakan, hal ini tidak terlepas dari program Pemprov Sumsel, selamatkan rawa sejahterakan petani atau serasi. Produktivitas pangan terutama beras terus mengalami peningkatan. Setiap musim panen dirinya optimis, Sumsel dapat menjadi salah satu lumbung nasional. Dengan meningkatnya produktivitas pangan ini akan berdampak dengan peningkatan kesejahteraan petani yang memegang peranan penting untuk hasil produktivitas yang berkualitas. Bahkan diam-diam, Kementerian Pertanian menghitung produktivitas di bidang pangan. Khususnya beras, Sumatera Selatan kan di luar Pulau Jawa selalu duduk di peringkat baik, tinggi, produktivitas tinggi. Kemarin sempat ada kekhawatiran turun di saat pandemi. Tapi alhamdulillah, khususnya dua kabupaten itu, Banyu Asin menjadi empat besar nasional untuk tingkat kabupaten. Dan juga ada Oku Timur, meskipun Oku Timur belum masuk ke 10.